Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana jeng, gimana kabar ya cukup lama, saya gak bikin video karena kesibukan servis di dunia offline ya nah disini jumpa lagi ya, disini ada servisan kiriman dari subscriber ini apa isinya dari maspat kur disini dari maspat kur yang ada di malang disana oke kita coba dulu ya, apa isinya apakah isinya benda berbahaya oke kita unboxin dulu ya teman-teman indah N301 disini kita bisa lihat versi 6 ya ya tindah N301 versi 6 dia tidak bisa diakses karena gagal update saya coba carikan dulu adaptornya oke saya udah nemuin disini ada adaptor 9V ya untuk tindah ini kita coba dia hanya nyala power dan nyala WLAN atau Wifi ya disini kita coba apakah ada akses Wifi nya oke dia tidak ada pancaran teman-teman kita coba reset ini Wifi saya ya Wifi tindah ini tidak ada kita coba reset apakah muncul ya sudah saya reset ini teman-teman apakah dia akan mancar kita tungguin senak kata si pemiliknya yaitu upgrade ya upgrade firmware tindah setelah di upgrade gagal ya kemungkinan pas waktu upgrade bisa mungkin dia lewat koneksi Wifi atau juga lewat LAN tapi ada koneksi yang kurang erat atau mungkin pas upgrade mungkin terjadi putus koneksi juga bisa ya karena sangat disekan untuk upgrade router kayak gini ya beda dengan upgrade mikrotik itu beda ya untuk upgrade mikrotik meskipun mati lampu waktu upgrade nya tuh akan mengulang dia akan mengulang upgrade waktu ada daya ini untuk router tuh sangat riskan jadi disarankan untuk koneksi antara LAN ini ya jangan pakai Wifi untuk LAN harus erat dan juga kalau ada gunakan PSU ya jadi kalau pas upgrade mati lampu masih ada setok listrik cadangan jadi pakai PSU ya atau power supply itu ya oke sudah ada indicator LAN disini WLAN ya harusnya ada lancaran tapi disini saya refresh di handphone dia juga tidak menampilkan SSID default dari tenda juga gak ada disini oke kita akan coba fix permasalahannya apakah dia bermasalah di programnya kita coba bongkar oke teman-teman sudah siap bongkar ya dan biasanya untuk jalan seperti ini untuk yang gagal upgrade untuk router semua router biasanya semua router itu hanya bermasalah disini di IC BIOS ya atau IC programnya kita akan coba disini coba ganti ya kita lepas dulu biasanya saya pakai blower tapi kondisi blower saya lagi rusak itu belum sempat di benerin dan saya akan coba gunakan solder biasa disini saya gunakan solder biasa ya solder saya mark samsin oke kita gunakan solder biasa dan saya akan coba ganti IC nya untuk pelepasan IC ini untuk solder solder biasa kita pakai timah ya kita satukan semua kaki-kaki IC nya dan kita bersihkan dulu ini bekas pin nya jangan sampai ada yang shot ya atau tergabung nanti akan terjadi konduksi kita berisikan dulu ini biasanya pakai blower tapi blower saya lagi masuk angin kena flu belum sempat di benerin oke pastikan kaki pin nya tidak ada yang menyatu ya saya sudah siapkan IC nya disini IC tindakan 301 dia versi 6 ya jadi kita beli versi 6 yang di saya tersedia untuk teman-teman yang membutuhkan IC tender meskipun versi nya disini versi 6 dan disini sudah saya setakan ya saya setakan tutorial dalam bentuk le tertulis disini juga ada cara pemasangan nya titik IC nya juga sudah saya setakan ya oke yang sudah export mungkin gak perlu ini ini hanya buat pemula saja ya dan disini ini adalah IC nya IC yang baru saya akan coba refresh IC yang baru dan sudah terisi program atau data ya data sistem dari router tenda N301 versi 6 oke ini adalah isi yang baru ya dia berkapasitas Smart MB yang sudah diisi program kita coba pasang disini lalu diingat disini ada pin 1 titik ya titik pada IC ini kita samakan dengan titik pin 1 di buat PCB ini oke sudah saya solder dan pastikan tidak ada kaki IC yang short atau ntar jadi konduksi ya menyebabkan akan ada error di IC nya kita pastikan dulu disini saya menggunakan loop ya oke saya rasa sudah cukup kerapi disini kita langsung saja colok adaptor ya loh kok dia blinknya gini ini ada yang tidak benar teman-teman oke teman-teman dia sudah copot kembali ya dan setelah saya analisa ternyata jadi tadi ada blink semua dan disini ada korrosi ternyata saya lupa tadi habis terjadi penyuliran ada bekas-bekas konduksi ya kita harus bersihkan dulu saya lupa ya bisa bersihkan dengan tenner atau bensin juga bisa sudah siapkan disini saya lupa ya lupa membersihkan bekas penyulirannya nih maka terjadi ada konduksi jadi program tidak bekerja ya untung saya langsung matikan tadi jangan terlalu lama untuk pemasangan IC yang mengalami demikian langsung cabut aja dan langsung di analisa pastikan tidak ada konduksi ya antara kaki pin IC kita rapikan lagi oke dan untuk cara membersihkan manual untuk kaki IC yang tergabung antara kaki satu dengan yang lainnya kita manfaatkan ini timah gunungkan timah ya kita buat gunungkan timah kayak gini bagian gini lalu kita pasang IC nya atau kita tempelkan IC nya yang ada kaki yang menyatu kita pasang ke ini kita telupin angkat hingga bersih ya pastikan tidak ada kaki yang menyatu antara kaki IC ini mudah gitu aja nah kan dia lepas ya jadi tidak menyatu antara kakinya dengan menggunakan gundukan timah disini oke kita siap pasang apakah berhasil setelah saya bersihkan jangan lupa titik pin nya ya kita pastikan titik pin IC sama dengan titik pin di bot ya ada titiknya atau ada logo titik atau pin satu IC nya seperti pada buku panduan ini ya yang sudah saya buat terima kasih terima kasih terima kasih oke semoga subscriber mahisa mas fatkur ya yang ada di pemalang sana di pemalang atau malang ya lupa tadi semoga lagi nonton ini device punya anda ini mas lagi di reparasi kita lihat lagi pastikan tidak ada kondisi antara kaki-kaki IC nya oke sudah saya solder ulang kita coba ya bismillahirrahmanirrahim semoga jadi kita matikan dulu lampunya biar ini apa lampu light nya jelas lampu light oke blink ya ini yang normal kayak gini blink lalu mati semuanya dan apakah lampu light ini nyala ya ini adalah lampu wireless nya kita coba tungguin nah dia sudah mulai beroperasi ini ini adalah lampu light wireless nya atau wireless nya sudah nyala ya lampu power nya berkedip itu normalnya demikian harusnya kita coba cek mana HP nya hmm pinjem HP nya istri hehehe buat cek koneksi tenda N301 yang brick ya kita coba lagi pada jaringan nampakkah muncul SSID nya nah ini dia teman-teman sudah muncul ya ada tenda 419 390 ini pancaran dari ini ya kita coba cabut memastikan bahwa tenda ini yang mancar bukan tenda orang lain ini sudah saya matikan coba segarkan atau refresh kita power off dulu WV nya kita nyalakan ulang loh kok masih ada terus tenda yang mana ini sudah saya matikan terlihat nah hilang kan ya ini hanya charge saja tadi charge di HP nah ini tidak ada jaringan tenda lagi ya tuh kan jaringan sudah tidak ada kita coba nyalakan lagi tendanya apakah muncul oke kita refresh di handphone nya nah dia muncul ya tenda 419 390 kita klik disini apakah dia masuk ke web browser nya atau web day nya tenda ya sip dia masuk teman kita sudah bisa akses ya disini dimana kan sudah sembuh dari sakit dari brick ya kita bisa tamakan kita kasih dinamika aja kita coba password nya 1,8 dulu 12345678 biasa ya lalu oke oke kita koneksikan ulang kita lupakan jaringan dulu kita masukkan password nya kita bikin 12345678 oke sudah tersambung dengan tenda N301 yang barusan kita ganti IC program nya ya saya ambil sekeling capture aja oke sudah terhubung ya kita coba buka browser kita panggil IP tenda default ya 192.168.0.1 pakai dia terbuka nah disini sudah terbuka ya tenda N301 sudah bisa kita bergunakan kembali untuk sebagai repeater atau WSP ya oke untuk mas padkur ini device anda sudah jadi teman oke real setting real repeating disini ya ini versi firmware nya berapa versi 12 01.01.50 multi ya ini bisa multi SID IC yang saya pasang tadi dan untuk memperjelas kita coba akses via browser ya via web di komputer kita coba akses di komputer terima kasih terima kasih Oke teman-teman udah jadi ya kita sudah akses via browser PC dan juga sudah dicek di handphone sudah normal bisa dipergunakan lagi untuk sebagaimana mestinya ya kita sudah ganti tadi air sini ya IC yang mengalami error disini sistemnya programnya atau data IC ada yang korup disini karena biasa untuk permasalahan gel-gel upgrade ya itu sudah hal yang sering dilakukan pada teman-temannya jadi untuk saran saya untuk melakukan upgrade Pimer tenda itu emang semudah ya untuk caranya mudah cuman dalam pengerjaannya diusahakan itu pakai WLAN ya pakai kabel LAN jadi lewat komputer pakai LAN jangan lewat jaringan Wi-Fi meskipun saya sudah pernah tutupkan lewat jaringan Wi-Fi tapi itu untuk resiko kegagalan nya tuh ada ya jadi pakai LAN terus kalau ada tuh pastikan tidak mati lampu atau mati listrik atau gunakan PSU jadi aman ya untuk upgrade nya dan untuk member mengatasi kegagalan itu sistem software ini hanya bisa digunakan flash file dam ya atau ganti IC yang sudah diisi Pimer dengan Prince One tenda versinya di sini versi 6 maka belah IC tenda N301 versi 6 maka kita bisa digunakan kembali dan bisa di akses ya bisa dipergunakan lagi sebagaimana mesinnya untuk jaringan atau memperluas jaringan atau tangkap sebar yang bisa disebut juga dengan WISP ya kita coba lagi sudah saya kita lapikan kedalam bungkusnya Oke kita coba lihat di sini bahwa pertama nyala lampu satu kita bling lagi indikator wireless akan menyusul ya kita coba lagi cek di sini Hai nah disini muncul ya tenda 419390 kodenya kode dari pancar ini karena belum saya setting belum saya rubah SSID nya kita coba koneksikan ulang sudah terkoneksi di sini tersambung kita coba buka ke browser nya disini ya saya ulangi 192.168.01 nah disini teman-teman saya lihat ya tenda N301 bisa dipergunakan kembali sebagaimana mestinya tadi udah kita ganti IC nya udah normal kita tinggal setting-setting dan siap dikirim ke subscriber mesah yang bernama Mas Fadkur ya gimana teman-teman udah lumayan jelas ya untuk cara pergantian IC atau mengatasi tenda N301 yang mengalami break ya karena kegalan upgrade firmware untuk teman-teman yang membutuhkan IC bisa kunjungi link di deskripsi disitu akan dibawa ke link pembelian tenda IC nya IC tenda N301 sesuaikan versinya disitu ada ya tinggal chatting aja di toko saya ada teman-teman silahkan cek di deskripsi dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang tendanya mengalami koit ya kasihan ya tidak bisa digunakan dan ini masih bisa digunakan dengan normal lagi untuk fix permasalahan gagal upgrade atau bling pada tenda N301 ini sekian mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan komen ya untuk teman-teman semuanya yang suka masalah dunia maya yaitu mencari jaringan dan terima kasih juga yang mahir setiap remaja droid disini tetap belajar bersama dan marilah kita selalu untuk dukung channel ini semoga lebih berkembang bisa menyukukan video tiap harinya punya di tutorial yang bermanfaat lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton